Al-Fatihah Dengan bisa masuk kot Ingat ini ya Dengan bisa masuk kot Tidak harus kot ada Yang penting bisa masuk kot Yang kedua bisa masuk sin Dan yang keempat adalah bisa masuk Tak yang menunjukkan perempuan Yang sukun Tak yang menunjukkan perempuan Yang sukun Yang sukun taknya ya Bukan Bukan perempuannya Atau tak sukun yang menunjukkan Perempuan Itu tanda Tanda fi'il Berarti kalau ada kot ada itu Berarti itu tandanya Fi'il udah itu Qad aflahal mu'minun Alladhinahum fi salatihim khashiaun Qad aflahal Oh aflahal berarti fi'il Dari mana diketahui fi'il Ada qad Yang kedua adalah Ada sin Saya qulus Saya qulus Ya Saya qulus Saya qulus subha Yakulu disini fi'il Fi'il mubarak kan Qa la yaku Qa la yakulu Dari mana diketahui fi'il Ada sin Kalau tadi kot contohnya apa Qad af Qad aflahal Ya Qad aflahal Qad aflahal Qadu qonatussola La qadu kana fi'il rasulillahi uswatun hasana La qadu kana Oh qadu kana fi'il Dari mana diketahui fi'il Ada qad Atau bisa masuk Qad Saufa Yang ketiga Nah sin dengan saufa itu maknanya sama Hadir ya Untuk menunjukkan artinya akan datang Saufa itu lebih apa ya Jedanya itu jauh Kalau sin dekat Kalau mengatakan Saya qulus subha Uminan Orang-orang bodoh itu akan berkata Tidak lama setelah itu turun ayat Tidak lama setelah itu Mereka orang-orang Yahudi Berkata Tapi kalau mengatakan Saufa Nanti Makanya kalau Ada sofa dalam Al-Quran Itu biasa nanti hari kiamat Saufa ta'alamun Kalau nanti Kalian akan tahu Kapan itu Akhirat ada itu Akhirat tidak tahu Kapan akan terjadi Hari kiamat itu Di surat Apa Kalau nabak itu Ini pakai sin Ini menunjukkan Benar-benar akan terjadi Kalau tidak saya alamun Mereka akan nanti Benar-benar mengetahui Mereka akan mengetahuinya Tentang hari kiamat itu Ini pakai sin Padahal nanti Waktunya jauh Terkadang Ya walaupun jauh Kadang-kadang pakai Pakai sin juga Tapi pada umumnya Sin itu menunjukkan Arti Dekat Saufa itu menunjukkan Arti Jauh dan sama-sama Artinya akan Sama-sama artinya Akan Kemudian Seperti Kodokomats 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 Karena ada Tak Taknis Tak yang menunjukkan Lafaz setelahnya Itu adalah Lafaz mu'anas As-salatu kan Kodokomats 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 Ini hati-hati Kalau komat Ada deh ya Jangan santri Komat Terus nanti Salah bacaan komatnya Kodokomats Salah Hayya ala Salati Hayya ala Al-Falah Yurubjar Padahal itu Jangan Hayya ala Salatu Hayya ala Al-Falah Berarti Mata jurum Yahya itu Belum masuk Hati-hati Ini kalau komat Nanti Hayya ala Salati Tadi kan Rubjar Berarti setelahnya T Bunyinya kan Hayya ala Salati Hayya ala Al-Falah Ya Kalau di akhir Sukun Jangan dikeserahkan Juga Hayya ala Salati Hayya ala Al-Falah Itu Nahunya itu Kelewatan Gitu Ada deh ya Gue praktik Ilmu Nahu Gitu Kata Komat Assalatu Assalatu Disini Lapasnya Namanya Lapas Mu'anas Lapasnya Kan ada Ada Ta Ya pake Komat Disini Dalam Al-Quran Misalnya Apa lagi Masaluhum Kamadzad Ladi Istawqad Naran Falamma Ado'at Ma Hawlahu Zaballahu Bin Wurin Falamma Ado'at 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 Fada Al-Fah Al-Fada Bo'a Al-Bo'a Ada Ta Menjadi Al-Bo'a Al-Bo'at Al-Bo'at Ini adalah Fi'il Dari mana Kita ketahui Fi'il Yaitu Adanya Ta Nisakinah Ta Yang menunjukkan Perempuan Yang Sukun Ini kan Sukun Al-Bo'at Itu Tanda Fi'il Ingat ini Yang Empat Ini Bisa Masuk Nah Yang Empat Ini Dibagi Menjadi Dua Ada Yang Masuk Fada Fi'il Maudhi Dan Ada Yang Masuk Fada Fi'il Mudhari Ada Yang Netral Masuk Kemaudhi Juga Boleh Kemudhari Juga Boleh Yang Tiga Ini Berapa Empat Ya Alam Atul Fi'li Alamat Fi'li Tanda Fi'il Mayak Tasu Apa yang khusus Kepada Maudhi Mayak Tasu Bilmudorek Itu Apa yang khusus Hanya pada Fi'il Mudorek Mana dia Sin Dan Saufah Sin Dan Saufah Itu khusus Masuk Kepada Mudorek Wah Asin Wasaufah Mayak Tasu Bil Maudhi Ada Yang khusus Masuk Pada Fi'il Maudhi Yaitu Atta Wa Wata Terus Ma Yadakhulu Ala Al-Madi Maudhi Wal Maudhi 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 Wal Maudhi Wah Wawa Kod Ya Antara Tanda-tanda Pilihan Yang empat Ini Ada Tiga Macem Di Sini Pertama Mayaktasu Bil Mudorek Yaitu Apa yang Masuk Kepada Fi'il Mudorek Yaitu Sin Dan Sopah Sin Dan Sopah Itu Tidak Bisa Masuk Pada Ilmadi Karena Kalau Masuk Ilmadi Bertentangan Sin Dan Sopah Akan Sementara Maudhi Itu Artinya Mudorek Mudorek Artinya Akan Tidak Nyambung Sakomah Akan Telah Berdiri Tidak Bisa Sakomah Sopah 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 Komat Telah Kela Fadari Kiamat Telah Berdiri Tidak Bisa Bertentangan Ya Kemudian Yang kedua Mayakasul Bilmudorek Apa yang Bilmadi Apa yang Masuk Bada Bilmadi Khusus Bada Bilmadi Omah Menjadi Komat Albo'ah Menjadi Albo'ah Albo'at Tidak Bisa Masuk Bada Bilmudorek Tak Misalnya Yakumu Masuk Bilmudorek Menjadi Yakumut Tidak Bisa Yakumut Terus Yakumit Tidak Bisa Khusus Masuk Pada Bilmadi Saja Itu Menunjukkan Fa'ilnya Setelah Itu Atau Naibul Fa'ilnya Nanti Mu'annas Baik Hakiki Mabud Mujazi Lapzi Atau Ma'inawi Yang terakhir Adalah Ma'yadakulu Alal Mudari Wal Madi Yaitu Masuk Pada Bilmadi Dan Mudari Apa Itu Qad Ma'fud Af'il Apa Pada Bi'il Madi Tadi Qad Af'il Al-Mu'minun Al-Lazhinahum Fih Salatihim Khashia'un Qad Sungguh Benar Benar Af'il Af'il Sukses Al-Mu'minun Orang-orang Yang Ber Iman Siapa Itu Al-Lazhinahum Fih Salatihim Khashia'un Orang-orang Yang Di Dalam Salat Nya Khushu Tidak Masuk Kuda Kita Ya Misalnya Yang masuk Kepada Bilm Dari Kalau masuk Pada Bi'il Madi Itu Artinya Dari Sungguh Talib Takkik Namanya Kalau Masuk Pada Bi'il Madari Tergantung Bisa Juga Takfir Selalu Misalnya Khod Nara Takut Nubawa Jika Bissama Khod Nara Khod Nara Pake Nuna Nara Khod Nara Khod Nara Nara Itu Bi'ilmu Bi'ilmu Dari Khod Itu Masuk Pada Bi'ilmu Dari Kalau Dalam Al-Quran Itu Makan Selalu Semua Khod Nara Takal Nuba Wajhika Bissama Khod Sum Selalu Nara Kami Melihat Takal Nuba Wajhika Bissama Berbolak Berbolak Balikan Wajahmu Menuju Ke Arah Langit Intinya Khod Itu Bisa Masuk Pada Bi'il Muburi InsyaAllah Nanti Di waktu Kita bahas Bukta Surjidan Kita akan Bahas Lagi Terima 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 kasih.